Jika biasanya kegiatan bonek terfokus untuk membela tim sepak bola dambaannya, namun tidak kali ini. Bonek Green North kini berkumpul di posko induk bonek untuk rakyat. Di posko inilah, para bonek menyediakan sejumlah bantuan untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Secara swadaya, para bonek mengumpulkan dana pribadi, termasuk menjual jersey salah satu pemain legenda persebaya yang terjual seharga Rp130 juta. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan untuk menyediakan layanan isi ulang oksigen gratis, membagikan sembako untuk warga yang menjalani isolasi mandiri, serta menyediakan layanan ambulan gratis selama 24 jam. Pengisian refill oksigen secara gratis, dan logistik atau sembako untuk yang isoman dan yang terdampak secara ekonomi, dan penyediaan ambulan medis 24 jam non-stop. Aksi para bonek ini mendapat apresiasi dari warga. Posko bantuan yang dibuka 24 jam sangat memudahkan warga untuk mendapatkan pengisian oksigen dan pelayanan ambulan saat malam hari. Terima kasih sangat membantulah untuk nenek-nenek yang sakit-sakit memerlukan oksigen ini. Ini membantu orang-orang yang tidak mampu. Seperti orang-orang sakit, ini perlukan oksigen ini kan. Di saat pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak warga yang membutuhkan bantuan. Aksi sosial sekecil apapun akan bermakna besar bagi warga yang membutuhkan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.